Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Rati, latar belakang saya ibu rumah tangga Jadi tahun 2008 saya mengalami persalinan yang agak kesulitan Jadi harus dioperasi cesar Jadi karena operasi cesar itu kan ada risikonya ya tidak boleh hamil terlalu cepat Jadi akibatnya saya terpaksa harus KB Dan memang dokter menganjurkan Kalau bisa sih jangan gitu ya Karena katanya KB suntik itu mengganggu hormon Tapi karena memang tidak ada pilihan saya terpaksa ya sudah itu suntik KB ya Jadi tapi cuma sebentar Cuma 3 kali suntik artinya 3 kali 3 bulan 9 bulan ya 9 bulan saya lepas Dan saya berpikir ya biarlah punya anak lagi gitu ya Tapi ternyata sampai anak saya 4 tahun saya gak hamil-hamil gitu kan Tanda tanya juga ya Kemudian saya ke dokter Tepatnya tahun lalu Januari tahun lalu Saya ke dokter Terus akhirnya harus dicek darah Dicek-cek semua lab gitu ya Jadi ternyata hormon saya terganggu Dibilangnya resistansi insulin Tiba kegemukan juga dan efek dari KB tadi gitu Dan dokter waktu itu memang sudah mempunis untuk menyimbangkan insulin itu Saya harus minum satu hari satu tablet namanya kosong metformin Jadi untuk menyimbangkan insulin itu gitu Dan kata dokter sih ya serahkan kepada Allah saja gitu ya Masalah punya anak lagi atau tidak ya sudah Saya pikir sudah punya anak satu kan Ya sudah Alhamdulillah Nah terus kemudian Januari saya ketemu dokter Andika Disiarkan air ini Saya sudah lupakan masalah saya tadi itu ya Karena kata dokter Dokter cerita Temannya ada yang turun sampai 14 kilo Saya kegemukan gitu ya Saya ingin turun badan juga Jadi saya gak fokus ke itu Saya minum aja Ternyata teman saya ada yang jualan sama Iqbal Di Bogor ada kesaksian gitu kan 9 tahun Belum punya anak Karena ada masalah dirahimnya Nah dari situlah saya langsung ganti air Tadinya kan minum Sayang kan waktu itu masih beli ya Belum punya masingnya Mahal gitu ya Saya minum cuma 3 gelas lah sehari Jadi pas dengar wah ada yang hamil gitu ya Ya insya Allah gitu saya ini Tihar saya mungkin bagian idar ini Tihar saya Saya ganti air Jadi saya minum itu tok gitu ya Alhamdulillah Tanpa disadari sebulan kemudian Alhamdulillah Sekarang sudah masuk 21 minggu Ya itu Mungkin Ya IPR nya lewat kageng water Jadi Saya pikir Ini air luar biasa ya Saya harus beli mesinnya gitu Tadinya saya reseller gitu kan Ternyata banyak yang tersembuhkan juga Salah satunya anak saya juga Anak saya itu jadi Dia suka ada sakit keopak mata ya Suka bengkak itu terulang sampai 3 kali Nah terakhir kali Biasanya ke dokter dikasih salep ya Dikasih salep Terus minum antibiotik Nah ini waktu itu Kejadian malam mau tidur Pokoknya bengkak lagi gitu ya Saya inget-inget salepnya habis Obatnya kan gak ada Oh iya kan langsung resit Piseng gitu ya Ini bisa kalian saya semprot Udah tuh ya Paginya tanpa bengkak gitu Ah gak apa-apa saya terusin aja Ternyata pas sorenya Itu udah kempes gitu Dan biasanya kalau dikasih salep itu Bengkak sampai keluar ada matanya gitu Sampai pecah ada kewarna nah gitu Ini gak suaranya kempes Jadi cuma 2 kali 3 kali semprot Alhamdulillah semuanya Ya itu aja Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb